Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini aku mau menyampaikan dan bercerita tentang Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh staff keselamatan kesehatan kerja Di sektor manapun Tapi aku menyampaikan poin-poin umumnya aja Ya semoga ini menjadi pelajaran juga ya Oke pekerjaan yang pertama kali dilakukan oleh Staff keselamatan kesehatan kerja Ada baiknya adalah bertanya terlebih dahulu jobdesk kepada HRD Karena boleh jadi ada poin-poin tertentu yang ditetapkan oleh HRD perusahaan Untuk menginformasikan kepada calon tenaga kerja tersebut Agar bisa menerapkan atau gol-gol perusahaan itu bisa tercapai Nah itu jadi patokannya Bagaimana kalau tidak ada jobdesk tertulis dari HRD kepada calon tenaga kerja Nah ini jawabannya Berarti boleh jadi apa yang dilakukan perusahaan selama ini itu baru-baru aja Fokus terhadap keselamatan kesehatan kerja Tidak masalah, tidak mengapa Berarti kita adalah orang pertama yang ditunjuk, yang di-hire, yang dipercaya untuk Menangani keselamatan kesehatan kerja pegawai di perusahaan tersebut Nah bagi kalian yang belum memiliki wawasan atau referensi tentang bagaimana cara menerapkan program kerja Keselamatan kesehatan kerja Oke baik ini aku beritahu Poin utamanya adalah kalau berbicara soal K3 itu berbicara soal membangun budaya Sedangkan kita mengetahui bahwa membangun budaya terutama di Indonesia Ataupun di seluruh daerah manapun, di negara bagaimanapun Itu memiliki tantangan-tantangan tersendiri Misalkan di Indonesia orangnya mau patuh Mau melaksanakan budaya A, B, C Kalau ada punishment dan ada penghargaan Ada hukuman dan penghargaan Mereka baru mau patuh Ada juga di negara lainnya Itu seperti negara-negara barat Mereka sudah terbentuk Terbentuk pemahaman mereka bahwa Kalau aku tidak Melakukan Pekerjaan A, B, C Tidak melakukan kegiatan A, B, C Aku bakal Dicemoh sama masyarakat umum Sehingga aku harus melakukan Tindakan tersebut Nah ini adalah budayanya disana Bukan di Indonesia Jadi setiap daerah itu Tentunya berbeda-beda ya Orangnya Budayanya juga berbeda-beda Sehingga Ini menjadi Poin utama Sebagai kita Bagaimana cara menumbuh kembangkan budaya Keselamatan kesehatan kerja tersebut Oke Program kerja Yang perlu kalian catat Dan perlu dilaksanakan secara intensif adalah Mungkin kalian harus fokus kepada pelaporan Kecelakaan kerja Pelaporan Tindakan tidak aman Atau Kondisi tidak aman Itu harus dicatat terlebih dahulu Perlu diketahui bahwa Unself action Atau tindakan tidak aman Itu banyak macamnya Ada yang Sembrono Naruh HP Di Di Apa namanya Di sebuah tempat Yang Banyak Banyak Lobangnya Sehingga Potensinya adalah HP itu akan terjatuh Itu contoh Contoh tindakan berbahaya Ya Tindakan sembrono Ada juga Kondisi tidak aman Jalan Berlubang Sehingga Potensi Kecelakaan Truk Terbuling Itu Besar kemungkinan Akan terjadi Nah itu kan Salah satu Contoh Tindakan tidak aman Dan kondisi tidak aman Masih banyak Contoh-contoh yang lain Tapi itu saja dulu Yang aku Sampaikan Satu contoh Tindakan tidak aman Satu contoh Kondisi tidak aman Kalian Ketika Berprofesi Sebagai praktisi Keselamatan Kesehatan kerja Wajib Mencatat Wajib Menarik Komitmen Para Teman-teman Kalian Supaya bisa melapor Entah itu Berupa Excel Berupa Word Yang penting Laporkan Entah itu berupa Pengiriman gambar Via WhatsApp Gak apa-apa Kita sebagai Praktikasi Praktikasi ketiga Juga Ketika mendapatkan Informasi tersebut Wajib ditindaklanjuti Misalkan Ada jalan berlubang Maka Cara Kita Supaya Menutupi Potensi Kecelakaan Yaitu adalah Kita Lihat terlebih dahulu Kita harus Survei lapangan tersebut Kalau memang Memungkinkan Untuk Dilokalisir Lokalisirlah Tentunya Kita Sembari Menelpon Vendor Yang Bisa Mengerjakan Menutupi Lubang Jalanan tersebut Tentunya Ini berhubungan lagi Dengan Teman-teman Divisi lain Yang Selalu berhubungan dengan Yang membayar Vendor Itu otomatis kan Dari divisi mereka Jadi kita ini Sebagai penghubung Kita yang Menginformasikan Tapi Di Sela-sela tersebut Kita Menjalankan Prosedur Mitigasi risiko Nah Itu Yang perlu Menjalankan Kemudian Ada lagi Ini memang Banyak ya Kalau berbicara Soal ketiga Memang banyak Cuma Aku Sampaikan Aku coba Sampaikan Secara parsial Parsial aja Dalam waktu Kurun yang Tidak begitu banyak Paling maksimal Paling 9 menit 9 menit 15 detik Itu tidak masalah Kemudian Yang perlu Kalian Catat adalah Kalian harus Menindaklanjuti Apabila ada Terjadi kecelakaan Ketika terjadi Kecelakaan Jadikanlah ini Lesson Learn Jadikanlah ini Bahan pembelajaran Supaya Di kemudian hari Tidak Terjadi Undang semua Orang yang Terlibat Yang terlibat Dalam Dalam Sebuah Insiden tersebut Lakukan Hal-hal Monitoring Evaluasi Wawancara Intinya Ketika Mewawancarai Itu Jangan sampai Kita Menekan Pribadi Seseorang Yang kita Anggap Itu Melakukan Kesalahan Jangan Jangan Seperti itu Staff Praktisi Keselamatan Kesehatan Kerja Jangan Melakukan Hal Tersebut Kita Harus Melakukan Pendekatan Yang Soft Supaya Mereka Juga Paham Arti Dari Keselamatan Kesehatan Kerja Poin Utamanya Ketika Terjadi Insiden Lakukanlah Pelaporan Awal Lakukanlah Reka Ulang Kejadian Bagaimana Catat Dulu Sumbernya Bagaimana Catat Dulu Kronologinya Seperti Apa Dengan Wawancara Ketika Sudah Mendapatkan Lalu Didiskusikan Dalam Sebuah Forum Kecil Oh Ternyata Penyebabnya Ini Ini Ketika Mendapatkan Sebuah Kesimpulan Barulah Itu Disosialisasikan Terus Menerus Dalam Waktu Satu Bulan Jadi Tidak Tidak Apa Terkesan Bawel Tidak Apa Terkesan Itu Terus Yang Diulang Ulang Tidak Masalah Karena Itulah Cara Kita Untuk Membangun Budaya Itu Harus Disampaikan Berulang Dengan Cara Pendekatan Yang Soft Dengan Cara Pendekatan Yang Enak Di Hati Makanya Praktisi K3 Juga Harus Belajar Komunikasi Dengan Orang Itu Supaya Luwes Itu Bagaimana Supaya Enak Supaya Terjadi Hubungan Yang Mutualisme Itu Seperti Apa Oke Mungkin Itu Dulu Ada Beberapa Hal Yang Mau Sampaikan Di video Selanjutnya Tapi Ini Duluh Supaya Kalian Tidak Tidak Bingung Semoga Bermanfaat Video Ini Jangan Lupa Like Comment Subscribe Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai